Nabi Lut alaih salam Nabi Lut diutus oleh Allah ke negeri Sodom yaitu suatu negeri yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan Penduduk negeri itu memiliki ahlak yang bejat Mereka suka merampok, mencuri, merampas hak orang lain dan menganehaya orang lain Selain itu mereka tidak menyukai pernikahan sesama lawan jenis seperti manusia normal Tetapi mereka lebih menyukai perkawinan sesama jenis Wahai saudaraku, sembahlah Allah karena hanya dia Tuhan yang patut disembah Dia dapat menolong kalian dari segala kesulitan Jika kalian mau meminta, seru Nabi Lut di tengah kaum Sodom yang sedang menyembah berhala Mendengar perkataan Nabi Lut, kaum Sodom pergi begitu saja tanpa menjawab sepatah kata Semakin hari perilaku kaum Sodom semakin berani Melakukan perbuatan maksiat, mereka juga tidak segan-segan menganehaya pengikut Nabi Lut Nabi Lut dengan sabar berdakwah kepada kaum Sodom Ia selalu mengingatkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat Tetapi kaum Sodom tidak menerima nasihat Nabi Lut Melalah mereka berkata, Hai Lut, kami sudah bosan dengan ocahanmu Hentikan dakwahmu kalau tidak kami akan mengusirmu beserta pengikutmu dari negeri ini Nabi Lut yang mendengar ancaman kaumnya tetap tenang Kemudian ia berkata, Aku tidak akan menghentikan dakwahku ini karena Allah mengutusku kepada kalian untuk beriman kepadanya Walaupun ia diusir dari daerahnya, Nabi Lut tetap berdakwah dengan sungguh-sungguh Sehingga kaum Sodom semakin marah Mereka berusaha untuk menyiapkan Nabi Lut beserta pengikutnya dengan berbagai cara Namun semua usaha itu tidak pernah berhasil Setiap pulang ke rumahnya, Nabi Lut selalu dimarahi istrinya Karena istrinya mempunyai perilaku yang sama seperti kaum Sodom Yang mencintai sesama jenis Suatu malam Nabi Lut kedatangan dua orang pemuda tampan-tampan Akan tetapi Nabi Lut sangat risau dengan kedatangan tiga orang tamunya Kemudian ia berkata, Saudara-saudara, sebenarnya aku senang menerima kalian sebagai tamu Tetapi kondisi kota ini keadaannya sedang kacau Lebih baik kalian cepat meninggalkan kota ini Istri Nabi Lut yang melihat ada tamu di rumahnya langsung memberitahukan kepada kaum Sodom Seketika rumah Lut dikepung oleh kaum Sodom yang kafir Hai Lut, serahkan dua orang pemuda tampan itu kepada kami ucap kaum Sodom Hai Lut, janganlah kau takut Kami adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan kehancuran kaummu Pergilah kalian semua Azab itu akan datang sebelum waktu subuh ucap malaikat Nabi Lut beserta pengikutnya segera meninggalkan negeri Sodom Dengan kehendaknya, Allah membolak-balikkan negeri Sodom dengan dahsyat Tidak lama kemudian hujan batu bercampur api turun dengan derasnya Disertai angin yang kencang Sungguh hebat azab yang diturunkan Allah kepada kaum Lut Dalam sekejap tidak ada tanda-tanda kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!